Bocah berusia 4 tahun, bernama Pinto, yang dilaporkan hilang selama seminggu ditemukan sudah tak bernyawa di bawah gardu listrik. Saat ditemukan di RT 28 Kelurahan Solok Sipin, Kecamatan Danau Sipin, Kota Jambi, kondisi tubuhnya mulai menghitam dan mengeluarkan bau. Kronologi Pinto hilang ini berawal dari ia bersama teman-temannya pada minggu, 29 September 2024. Mereka bermain dekat drainase yang tak jauh dari kediaman rumahnya. Banyak warga sekitar yang melihat Pinto dan teman-temannya bermain hingga malam. Pihak keluarga baru sadar Pinto tak kunjung pulang. Banyak warga yang melihat dia lagi main, ditunggu-tunggu sampai malam dan juga balek ungkap nenek korban Elin saat berada di kediamannya minggu, 6 Oktober 2024. Tak kunjung kembali, pihak keluarga mulai bertanya-tanya kepada masyarakat sekitar mengenai keberadaan Pinto. Setelah dilakukan pencarian di sekitar lokasi keberadaan Pinto di dekat drainase, pihak keluarga dan masyarakat tak menemukan keberadaannya. Selanjutnya, pihak keluarga membuat laporan ke pihak kepolisian Jambi terkait kehilangan Pinto pada Senin, 30 September 2024. Selama satu minggu hilang, pihak keluarga tetap melakukan pencarian keberadaan Pinto. Pencarian sampai ke RT 28 yang berada tak jauh dari kediaman keluarga. Akan tetapi, pihak keluarga yang dibantu masyarakat tetap tidak menemukan keberadaan Pinto. Hingga akhirnya, Pinto ditemukan tak bernyawa di bawah gardu listrik di RT 28 Kelurahan Solok Sipin, Kecamatan Danau Sipin, Kota Jambi Minggu, 6 Oktober 2024. Belakangan ini sering tercium bau busuk. Kami kira bau bangkai tikus baunya sekitar mulai hari Rabu atau Kamis ucap selawarga sekitar lokasi kejadian ditemukan mayat Pinto kemarin. Ia melanjutkan, sampai akhirnya masyarakat sekitar mencari keberadaan bau busuk itu dan menemukan jasad Pinto di bawah gardu listrik dalam kondisi yang sudah menghitam. Setelah dilihat, pihak keluarga dan masyarakat menyakin itu adalah Pinto yang dilaporkan hilang selama seminggu. Selanjutnya, pihak kepolisian Jambi mengamankan di sekitar lokasi kejadian dan memasang garis polisi sekitar area. Guna proses lebih lanjutkan, itreskrim Polsek Telanaipura Ibtu Junaidi mengatakan jasad Pinto akan diautopsi. Pihak keluarga korban meminta dilakukan autopsi untuk memastikan apa penyebab kematiannya ungkapnya.